ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Yang kedua terkait dengan masalah. Nah, apakah boleh seorang itu ketika sujud kedua langsung berdiri tanpa duduk istirahat? Jawabannya boleh saja. Sebab duduk istirahat itu hukumnya adalah boleh. Bukan sunnah hukumnya, tapi hukumnya boleh. Boleh dilakukan kalau diperlukan. Karena itu riwayat duduk istirahat itu terkait dengan Nabi SAW ketika di akhir hayat beliau SAW. Jadi ketika badan beliau mulai lebih berisi, maka beliau kadang duduk istirahat. Kadang beliau duduk istirahat. Jadi itu dipetik bahwa duduk istirahat itu dilakukan kalau diperlukan. Kalau dia tidak perlu, langsung dia berdiri. Maka itu adalah hal yang bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Terima kasih.